Nama saya Udo Sifadiandra dan disini saya akan menjelaskan tentang kemotropisme. Kemotropisme adalah salah satu jenis pada gerak tumbuhan. Gerak kemotropisme. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Selanjutnya, serbuk sari akan berkecambah di kepala putih dan membentuk buluh serbuk yang akan membawa gamet betina atau sel telur. Gerakan buluh serbuk sari menuju sel telur pada bakal buah. Karena pengaruh zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah atau zat kimia. Gerakan tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia disebut kemotropisme. Jadi, kemotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan zat kimia. Jika gerakannya menjauhi zat kimia, maka disebut kemotropisme negatif. Dan jika gerakannya mendekat pada zat kimia, maka itu kemotropisme positif. Contoh kemotropisme negatif adalah gerak akar menjauhi racun. Dan contoh gerak kemotropisme positif adalah gerak akar menuju zat dalam tanah. Sebenarnya saya sudah ingin membuat percobaan. Tetapi karena saya lupa mengasih air pada tumbuhannya, maka tumbuhan tersebut layu. Jadi, maaf karena tidak ada contoh tumbuhannya. Dan terima kasih.